Selamat datang kembali di channel kami guys, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan berita tentang Cristiano Ronaldo bergambung ke Manchester United. Nah berikut ini kita akan membahas detail kontrak dan besaran gaji yang bakal diterimanya usai pindah dari Juventus. Jadi simak video berikut sampai selesai ya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini ya biar kalian gak ketinggalan info-info terkini seputar sepak bola tanah air maupun luar negeri. Ya guys pada Jumat 27 Agustus 2021, Manchester United mengonfirmasi deal untuk transfer Cristiano Ronaldo dari Juventus. Setan Merah menyodok rival sekotanya, Manchester City guna mengamankan jasa superstar Portugal berusia 36 tahun itu. Pengesahan transfer Ronaldo tinggal menunggu ritual taken kontrak, urusan visa serta tes medis. Gabarnya proses terakhir dari kepindahannya tersebut bakal dilakukan Sabtu 28 Agustus 2021 ini. Pihak Manchester United mengumumkan secara resmi transfer bintang mereka yang telah pulang setelah 12 tahun meninggalkan Old Trafford. Manchester United dengan bahagia mengonfirmasi bahwa klub telah mencapai kesepakatan dengan Juventus untuk transfer Cristiano Ronaldo. Punyi pernyataan resmi di situs manchesterunited.com Dalam periode pertamanya, untuk Manchester United dia mencetak 118 gol dalam 292 pertandingan. Semua orang di klub tak sabar menyambut kembali Cristiano ke Manchester lanjut pernyataan tersebut. Meski proses taken kontrak belum dibeberkan secara resmi, detail masa kerja dan gaji untuk memiliki lima trofi balon de Dior tersebut sudah dikemukakan media. Di kutip bolasport.com dari Sky Sport, Cristiano Ronaldo menyetujui kontrak dua tahun di Manchester United atau hingga 2023. Adapun pakar transfer Fabrizio Romano dan Sky Senada mengungkap besaran uang dalam transfer CR7. Manchester United membayar 23 juta euro kepada Juventus untuk melepaskannya dari kontrak yang tinggal tersisa setahun di klub raksasa Liga Italia. Nilai setara 390 miliar rupiah tersebut sebenarnya lebih rendah dari permintaan awal Juventus. Sejak kabar Ronaldo didekati PSG dan Manchester City, Juve disebut meminta kompensasi 25-30 juta euro buat klub yang menginginkan servis top scorer sepanjang masa timnas Portugal. Akan tetapi, deal yang tercapai dengan Manchester United ternyata bisa kurang 2 juta dari permintaan terendah Juve. Secara rinci, angka 23 juta euro yang dikeluarkan United terbagi menjadi dua variabel pembayaran. Sebanyak 15 juta dalam bentuk ongkos transfer dan 8 juta sisanya berupa bonus yang diklaim berupa syarat terkait performa Ronaldo yang mudah dipenuhi. Sementara itu, jurnalis Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio mengklaim Ronaldo bakal mengantongi upah 25 juta pounds per tahun kalau dikonversikan jumlahnya sekitar 496 miliar rupiah. Pencerahan gaji Ronaldo di Manchester United ini mengalami penurunan sekitar 30 miliar rupiah dari pemasukan tahunan saat di Juventus. Kembalinya, Cristiano Ronaldo ke Manchester United menutup siklus karirnya bersama Setan Merah setelah terpisah 12 tahun. Ia direkrut MU dari Sporting CP pada 2003 dan bertahan di klub raksasa Liga Inggris hingga 2009 saat berpindah ke Real Madrid. Selama memperkuat Manchester United, Ronaldo mencetak 118 gol dalam 292 pertandingan lintas kompetisi. Dia mengantar klub menangi 9 gelar di antaranya 3 trofi Liga Inggris dan 1 kali juara Liga Champion. Ronaldo mudik ke Old Trafford setelah membela Juventus 3 musim terakhir. Catatannya untuk Bianconeri ialah 101 gol dalam 134 pertandingan dipungkus oleh Raihan 5 trofi. Terima kasih telah menonton!